Perbakin Kabupaten Mempawah menggelar kompetisi menembak Perbakin Kabupaten Mempawah di lapangan tembak Galahirang Soting Club Mempawah, Komplek dan Yonkav 12 Beruang Cakti. Kegiatan ini dibukau oleh Wakil Bupati Mempawah, Muhammad Pagi. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjaring atlet menembak yang dapat dibina dan dikirim ke ajang olahraga tingkat nasional. Dengan tambahan atlet menembak, Wabuk Muhammad Pagi yakin Mempawah dapat menjadi daerah terbanyak yang mengirim atlet untuk mewakili kalbar. Temkap Mempawah juga memastikan mendukung Perbakin dalam upaya meningkatkan dan mencari bibit atlet tembak. Setelah dilaksanakan kompetisi Perbakin pertama di Kabupaten Mempawah, tingkat Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Mempawah ini mengarvesiasi dengan Purus Perhakim Kabupaten Mempawah yang telah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan dilaksanakan kegiatan ini dapat menguncurkan bibit-bibit yang berkualitas, terutama bibit yang ahli penembak dan bisa mengikuti event-event baik event tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Ini yang diharapkan. Kemudian yang kedua, kami harapkan kegiatan ini yang dilaksanakan pada hari ini, kami berharap untuk terus-menerus dilaksanakan setiap tahun secara berkala. Dalam kompetisi ini ada beberapa kategori menembak yang dilaksanakan yakni pistol dan senapan PCP. Ketua Perbakin Mempawah, Ruli Setiawan menyatakan, meski dengan keterbatasan dan lapangan yang baru ini, Perbakin Mempawah dapat membina atlet menembak yang membanggakan. Jadi ini adalah sinergitas antara Perbakin Mempawah dan Danyu Nyongkap. Akhirnya kami bisa menghelat event ini. Tentunya kami berharap dengan diadakannya event ini, khususnya Perbakin Mempawah bisa menjaring atlet-atlet petembak yang bagus dan berkepeten untuk bisa mewakili Kabupaten Mempawah untuk mengikuti event-event mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Tempat ini juga sebagai sarana melatih atlet-atlet dan kami juga memberikan fasilitas mungkin Sabtu dan Minggu bisa berlatih di sini, khususnya untuk atlet-atlet pemula sehingga atlet-atlet pemula dapat menjadi atlet profesional ke depannya. Ketua Umum Perbakin Kalbar Mas Yudi mengatakan, selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga sebagai ajang menjaring atlet menembak dari Kabupaten Kota yang diharapkan menjadi atlet unggulan Kalbar. Banyak ya semua Perbakin Pengkap dan Kota mengirimkan atletnya untuk mengikuti kompetisi ini. Ajang ini tentunya sangat ditunggu-tunggu ya untuk Perbakin Kalimantan Barat yang lama kita tidak mengandalkan event, kemarin kita sudah mulai dari provinsi dan sekarang ini kesempatan untuk Perbakin Kabupaten Kota. Intinya adalah yang pertama kita silaturahmi ya, menjaga tali silaturahmi. Yang kedua tentunya ya, kita jaga persatuan, kebersamaan, dan kekompakan ya antara pengurus dan anggota Perbakin. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari dengan jumlah peserta menembak pistol 80 peserta, senapan PCP 150 peserta, yang diikuti dari TNI, Polri, dan juga warga sipil dari Kabupaten Kota di Kalimantan Barat. Samsun Hardi, Kompas TV, Mempawah, Kalimantan Barat. Terima kasih.